Hai semuanya kembali lagi di channel Jody Moto Vlog HD Dan kali ini gue dapet kesempatan untuk langsung menyaksikan Launching motor terbarunya dari Honda yaitu Honda Stylo 160 Motornya seperti apa? Tonton aja videonya sampai habis Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor Atau aparen motor second tapi berkualitas Langsung aja cek akun Jody Motoshop Solusi one stop shopping online terpercaya Dijamin original dan pastinya harga juga bersaing Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody Motoshop sekarang juga Happy shopping! Nah jadi motornya kalian udah lihat ya Modelnya sih memang terlihat seperti kayak motor-motor Culture, klasik, tapi terlihatnya modern Tapi ada bapak FD disitu Dan ya mungkin gue seperti biasa Biar beda aja langsung aja kita bikin video plus minusnya Dan gue mulai dari minusnya dulu Untuk si ini motor Stylo 160 Dari awal gue lihat untuk minus pertama Tadi dijelasin bahwa motor ini menggunakan sasis rangka S-Sav Sebenernya gue juga bingung juga sih apakah itu minus atau plus Kenapa? Karena memang Karena memang punya histori yang kurang enak lah Soal rangka S-Sav ini di beberapa waktu yang lalu Dan ternyata Honda Stylo ini juga menggunakan sasis yang sama Tapi kabarnya ternyata ini ada improvement dari rangka S-Sav tersebut Plus juga kan Honda juga sudah ngasih garansi rangka 5 tahun itu kan guys Jadi harusnya sih gak begitu khawatir Tapi kenapa gue masukin ke poin minus Karena ya itu tadi ya Euphoria rangka S-Sav itu masih terdengar yang kayak orang-orang Yang paham-paham tentang dunia roda 2 Pasti masih mikirnya was-was gitu Jadi itu satu Lalu yang berikutnya adalah Jadi guys untuk minus keduanya itu Karena tadi gue juga udah beberapa ngobrol sama temen-temen disini Yang udah pernah TSR segala macem Kan ini bisa dibilang juga Apa ya Stylo 160 mungkin mirip-mirip basisnya seperti kayak Vario 160 Khususnya kalau kita bicara soal suspensi Baik itu yang depan sama belakang Harusnya sih mirip-mirip seperti kayak Vario 160 Walaupun ya dikabarkannya ada penyesuaian atau adjustment tertentu Untuk Honda Stylo 160 ini Tuman kurang lebihnya karakternya mungkin mirip-mirip Dan gue pernah bilang untuk Vario 160 Untuk bagian suspensi itu stiff atau ya suspensinya keras Nggak empuk dan gue bilang kayak batu lah Tapi ya itu menurut kabar temen-temen yang udah nyobain ya Kalau gue sih sebenarnya belum pernah nyoba Cuma nanti akan kita test ride motor ini So nanti ya kita buktiin aja deh nanti Minus ketiga mungkin untuk tipe Stylo yang model yang paling murah ya Yang masih menggunakan pengereman CBS Untuk pengereman belakangnya dia masih tromol guys Jadi nggak pakai pengereman disc brake So ya agak disayangkan aja Kenapa nggak diseramain semua aja Dengan menggunakan pengereman disc brake Ya seperti itu Nah sekarang kita ke poin plusnya Dan untuk poin plus pertama ini Untuk Honda Stylo 160 bisa dibilang Ya ini adalah gebrakan baru dari Honda AHM Di Indonesia bahwa ya akhirnya muncul juga Salah satu varian skutik yang fresh Dengan konsep retro klasik modern gitu deh Ya kan Nih modelnya sih gue bilang sih lucu sih Cakep Terus juga build quality nya juga oke Pokoknya secara konsep sih ini Bikin diferensiasi untuk pilihan motor-motor klasik modern Di tanah air guys Jadi ya Kalau soal desain gimana guys menurut kalian Tulis ya di kolom weta di bawah Untuk plus yang kedua Jadi Honda Stylo 160 ini memiliki Cukup banyak fitur ya Dimulai dari lampu full LED Terus speedometer dia digital Banyak kompartmen buat naruh barang-barang esensial Atau apapun itu bisa disini Terus juga ada buat naruh Ya barang jajan belanjaan disini Juga bisa digantung disini Terus untuk tipe yang sudah habis ini Dia jok kulitnya ini bener-bener Beda lah Kalau bagasi 16,5 liter Cukuplah buat naruh mungkin helm half-face dari yang Ini ya aksesoris helm dari Honda Stylo ini Dia muat sepertinya Ini juga pengereman depan sama belakang Dia sudah disk brake juga Gitu kan Untuk yang versi ABS ya Tapi kalau yang versi Yang paling murahnya Dia pengereman disknya cuma di bagian depan doang Lalu untuk plus yang terakhir Ya seperti yang kalian bisa lihat sendiri Ini ada motornya di belakang Ini warna yang hijau Royal green Sebutannya kalau gak salah Dan ya gue juga pakai kemeja hijau Jadi cukup matching lah ya Ya value for money sih pak Gue lihat-lihat sih sebenarnya Karena yang paling murahnya itu Kurang lebih di angka 27 juta Dan untuk yang paling mahalnya sendiri 30 jutaan Sudah dapat ABS Dan sudah dapat segala fitur Yang tadi udah gue bilang ke teman-teman semua Jadi untuk produk baru Dia bener-bener all in sih pak Bener-bener ya Gak nanggung-nanggung lah Tinggal kita cobain nanti nih Tes ratenya kayak gimana Oke paling segitu aja Untuk vlog singkat plus minus Dari Honda Silo 160 ini Gimana menurut kalian guys Kalau misalkan punya opini sendiri Soal motor atau ini Tinggal tulis aja di komentar di bawah Yaudah Paling segitu aja Lalu mungkin video berikutnya adalah Video tes ratenya kali ya Cuman itu di video terpisah Pokoknya jangan lupa untuk di subscribe Channel JodyMotovlog HD Dan ya I'll see you in the next video Bye bye Peace Peace